di jurah satunya nih, ini keracun cincube wihdiii ini jurah satu saya kan di rumah ada kakori juri banget saya pernah masukin di kakohang tapi galang banget yang saya tau ya pernah kamu sama sekarang obombo jaging channel jangan lupa subscribe ya aaah selamat menikmati 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 ini om ari, aku mau liput tentang ikan lohan tapi aku gak ngerti tentang ikan lohan apa? jadi pertandingan lu udah selesai ya? udah, tapi gak pengeluman gak pengeluman berarti, kalau ikan lohan itu tadi gitu maksudnya macem-macem agak jiwa, ada cincu ada classic, ada primaking, ada bonsai ada golden base ini baru saja dapet bonsoran ini cerah satu, ikan lohan apa ini? golden base golden base? A, A itu berikan size oh karena kernya ikannya golden base ikannya mengalami proses mutasi warna jadi kalau yang pure Allah ada yang kayak gimana? sama aja semua, basicnya sama tapi ini mutasi warna bisa sekena arah gini ya? iya, malah ada yang lebih berah lagi yang classic iya kalau ini, kenapa bisa juara? iya, satu untuk Nicholas golden base mungkin usiannya, cantik sekali ya usiannya ya makilan iya penuh bentuk benar yang pun enak kepala ya sudah cukup walaupun belum sampai di sosial katanya makin jenol makin bagus, betul? gak selamanya gak selamanya gak selamanya jadi ukuran orang-orang makin jenol makin jenol bukan, dari mukanya besar kepalanya bentuk kepalanya badannya mutiaranya warnanya sirimnya jadi mas serta dari mana aja? semua, sepuluh Indonesia sepuluh Indonesia gak? sebenernya gak? mungkin dari kemarin juga gini ya? mungkin gak ada mungkin ada perwakilan dari ruangan yang gak ada pokoknya dikirim lain nah biasanya itu dari ruangan yang sekadar datang ke Indonesia peserta ada berapa nih? 500 500 gila kan golden base 01 tadi masak kepalanya bisa dikirim gak boleh ini maksudnya apa? kalau ini pas D D itu ukurannya yang bawah 12 cm yang bawah 12 cm ini udah matah lah ya? dan mayoritas sudah tenakan lokal Indonesia kenapa aslinya aslinya? aslinya aslinya? awalnya tahun 2000an itu masih impor kita oh Malaysia awalnya kita taunya daerah Malaysia taunya? iya tapi serang berjalannya tahu kita berjalan sendiri nah tanda kontaknya lebih gini nanti kita di rumah Indonesia sendiri Indonesia tuh emang harus bersupu loh harus bersupu banget juga loh orang Indonesia banyak kreatif kreatif maksudnya bisa di mix-mix gitu ya? iya iya ya saya lihat ini guluk banget guluk banget guluk banget itunya ya kayak otaknya kayak di luar gitu iya oke kita lihat yang juara yang ras lainnya mana om? masih hafal gak? masih ya kayak ini cincuk B dia cincuk orang B B itu 17 sampai 22 ini juara juga? juara 1 sebenarnya juara 2 ini juara satunya nih ini kelas cincu B cincu B cincu B lihat kanan lihat kanan nah oh my God banyak yang kirim ini juara satunya cincu B cincu A b cd gitu iya betul A b nya tau gak? A b itu ukuran ukuran b cd itu ukuran A itu loh dia paling besar iya 23 angku oke ini dan ini yang juara 1 dan juara 2 apa yang membuatnya jadi juara 1? bahwa bentuk badan sama promorsi badannya lebih bagus ya bahwa yang juara 2 memang putihara lebih bagus tapi bentuk promorsi badan ciritnya pun bagus lanjut banget ini cincu B lanjut dong cincu C cincu C yang mana? ini juara 1 ini juara 1 nya nih rata-rata cincu sudah pernahkan lokal ini cincu itu apa sih? cincu itu karakter ikan cincu itu karakter ikan cincu itu karakter ikan karakter gimana maksudnya? dari mukanya beda dari bibirnya beda dari tipe mutiaranya beda tipe siripnya beda rata-rata beda emang 2 karakter yang utama ini cincu dan cincu itu karakter ikan kalau cincu itu adalah? bibirnya biasanya agak lebih maju bibirnya agak lebih tebal iya lebih dua gitu iya tapi kalau cincu lebih cute bibirnya lebih tipis bibirnya lebih rata mana cincu? gue beneran juta guys ya kalau gue salah itu jangan gitu ya jangan ketawain ya kita belajar bareng aja ya cincu A kakakak muka ekspresi ini beda ya? beda kalau yang kecil cincu A rata-rata cincuanya ke cute jadi ini cincu A ini cincu A iya ini juara2 ini juara2 itu juara2 yang masuk di belakang ini yang masuk di belakang ini termasuk agresif ya? itu ya? tergantung ikan kadang-kadang ada kadangnya ikan besar tidak selamanya aktif tapi basicly memang ikannya ikannya dikelu aktif maksudnya ya ikannya kalau punya siapa sampel yang teritorial hanya suatu kek yang dikelu betul tapi tapi sepertinya kalau ada yang sampelnya ada temennya gitu gak apa-apa itu? itu perot kita buat itu supaya kondisinya gak tepon kalau kita pakai jangan banget disitu dinar waaah masih kan dwosona saya kan di rumah adaité warna saya pernah masuk di di rumah warna dia gak tau warna dia warna dia warna nya warna matau dia matau di rumah tapi galaan banget iya setelah dia tau lingkungannya dia pasti harus menguasai iya tidak ada, 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 ada dikasih keinget atau di ini no itu kan animal abuse ya ini kita, ya kondisinya tetap kongsi jamannya gitu tapi biasanya emang solitar jadi ya kan kalo arwah sama itu gua tuh solitar bisa digabungin sampai kelima 5 ekor kalo lo hati gimana? kalo dari kecil, karena dia pasti ilum tetap bersendiri ya karena itu perkembangan kepalanya mengaruh dari jadi salah satu yang bisa kita usahakan supaya ukuran animal lain itu bagus masalahnya adalah di bikin yang nyaman dan nyaman itu bergabungnya sendiri ini perasa kong? ini dari marking dari marking di sini juga ya kan ada tegung oke di sini kan ada tegung tapi tanpa ada marking tapi di sini harus kita agak kalo yang tadi ada kelas apa yang ini? apa nanti? bonsai bisa dibonsaikan? bukan dari bonsai kan? ya Allah ya, lucu banget guys ini juaranya? enggak, itu juara 10 ini juara 1 ini juara 1, ini gini? ya Allah ini kecil banget iya, dan orang-orang bonsai yang seperti begini seperti begini tuh? iya, karena benar-benar kita kan orang-orang yang lain iya, 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 iya ini kenapa ini dia? kalau itu ada satu tim terambal dengan penerahnya jadi, si finger-nya itu ini nih, emang yang jualnya lucu banget ya ini kayak ikan koki jatuhnya, ya Allah, lucunya ini juga 1-nya nih yang bonsai ini keberatan kepala, ini juara 2 ini juara 2 yang basic, karakter badannya enggak bisa besar tenang pendek iya, iya, iya berarti kunsik itu yang awal masalah ya kalau, karena kita yang keren sudah banyak-banyak cenderungnya modern kamu enggak paham ya, Allah? enggak apa-apa, arkus ini supaya kita dapat naipan menyampaikan ini untuk informasi, untuk setuju iya wuihih.. 3-1 oh my god merahnya menyala sekali oh my god, ini keren banget Biasa rata-rata kan biru-biru gitu kan lo ya? Ya lah, kalau biru itu sebenarnya lantuan dari mutiara Kalau basic warnanya, buat warna sendiri biasanya kuning dan merah Ini tapi mukanya semerah banget kalau lihat Tapi yang kerennya warnanya yang cerah sekali, merahnya cerah sekali Gila ini! Ini ini Guys lihat-lihat, lihat tangan aku di gini ya tuh Tuh tuh, tuh 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 Dan semakin begini, dia akan semakin keluar warnanya ya? Iya, sama agresifnya ya keluar, karena yang gano-gano nya bener bergabung Astaga... Makanannya apa sih? Oh makanannya macam-macam, basicnya kita pakai daging bepuk, black long yang merah Iya, iya Atau kita bisa pake pelet, yang bisa kita pake, kadang-kadang ada yang pake ikan salmone Tikan salmone? Biklar, pake Oh my god, mewah juga nih ya lah Tergantung yang miara Ya bener-bener, ini juara satu, ini juara dua Juga dua Oh favorit yang kelas ini? Semua kelas? Ya engga, sebenarnya semua kelas punya karakter sendiri Yang punya kelebihan yang masing-masing Bagi kita, sebagai guru, ya kita harus memilih ikan yang terbaik Ini juara empat juga lucu, tapi ukuran kepalanya emang Besar, cuman tidak sebalik dengan ekornya ya Apa di tuan ada kiri champion? Ada, ada mini champion untuk kelas ikan kelas D, D itu yang di bawah 12 cm Baby champion yang saiznya 13-16 cm Yang champion 16-22 cm Grand champion untuk ikan yang A, berarti yang 23 A Atau ikan yang all size Jadi itu juara, juara dari sang juara? Iya, dari juara satunya aja ya Banyak tuan pemenang tau kan? Kalau Grand champion yang bawa domes tadi Itu Grand champion Oh yang tadi? Yang tadi pertama tang, pertama banget! Hei, sini hei, hei! Hei kamu, hei kamu Grand champion jangan pemalu hei! Hei sini hei! Tema ini keren banget sih Keren, mewah kan? Yang mendebarkan kalau liputan seperti ini tuh guys, ya gue tuh takut kena racun What? Kena racun, jadi pelihara lohan aja ntar gitu Bagus dong Bagus dong Bagus Keren biasanya apa dulu? Oh, untuk jaman sekarang kita untuk cari basic ikan kecil ya Itu mudah cari Rata-rata kalau itu sudah bagus Terutama kecuali Indonesia ya Sudah bagus Untuk polisi kemana kepala, modernnya sudah bagus Harga rata-rata berapa sih om? Kalau itu kegantung-kegantung Paling... Paling murah yang bersemurah-murahnya banyak kayak 2 ribu juga ada Tapi yang paling mahal, rekor paling mahal berapa yang om tau? Yang saya tau ya orang tembus apa 1 1 jutaan 1 jutaan? Malah ikan kecil ada yang tembus sampai 20-25 juta orang kelas B Wih dih! Ini kalau Grand champion ini entahlah berapa itu? Biasanya orang nggak jual Jangan tawar, kasihan Kita kompetisi untuk memperkuat timnya Mereka juga jarang jual Ini apa sih om? Perhibunan Pecinta Lohan Indonesia Perhibunan Pecinta Lohan Indonesia P2LI Oke oke Kita sebenarnya sudah belasan tahun Eh tahun 22 Dan Indonesia itu sebangga sekali ya? Dan yang mesti bangga sekarang Rata-rata sekarang dari Singapura Malaysia itu sudah mengaruh sistem yang kita Standar Rata-rata Jadi kita yang lebih dulu Iya Padahal Si ikat yang sendiri kan merasa awalnya dulu Dan paginya dari Malaysia Tapi sekarang mereka mengikuti standar kita Iya Karena standar kita yang high level Indonesia gitu loh Lohan ya Hehehe Makasih om Get Ini libutannya ini bener-bener Gue nekat datang kesini Karena dengan dengar ada Lobalohan Gue datang nekat tanpa ilmu apapun, biasanya kan kita baca-baca dulu, ini dia nggak sempet untung ketemu dengan Om Ari ya? Hadi lihat tadi dia Om Ari, Om Ari ada Instagramnya nggak? Facebook? Facebook Facebooknya apa Om? saya Facebooknya burung, kayak sih oh jadi, gini lho saya sengaja menjauhnya dunia ikan karena pro kontra lah, karena saya sebegini tapi baik, obinya di bidang yang lain jadi aku punya burung, tapi expert penilaian di bidang ikan supaya objektif, tidak dapatkan kebiasa komunitas hebat nih, berarti Lohani penjurannya aja, jurinya aja bener-bener Lohan ya udah Om, Om Ari terima kasih ya aku lihat semuanya dulu ya ya makasih oke guys, keren-keren banget ya yuk kita inti koleksi dari para peserta di Lohan Pingat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati